Terima kasih telah menonton! Hari ini hari Minggu dan jam setengah tujuh pagi Dan sebenarnya, itu sangat susah tinggal tinggalkan rumah Karena namanya hari Minggu itu apa ya? Kamu ingin tidur, dan kamu ingin bangun lewat Tapi, ya apa boleh buat? Kita harus semangat dan kajiin bekerja Ini perjalanan yang sangat kurang Karena aku berangkat hari ini, terus syutingnya sendiri besok Terus Selasa jam 12 siang, itu udah sampai lagi di Indonesia Dan lanjut meeting dan kerja juga lagi Aku ga punya makeup, tapi aku akan memasuknya Aku akan memasuknya kecil Aku akan memasuknya kecil Dan ya Kita berjalan kejalanan Oh my god, itu sangat susah Oh no, aku jadi kayak ditampar Oke, aku akan selesai selesai makeup Tanpa kamera Karena itu sangat susah untuk melakukan Tapi kita akan mengubahmu Langitnya lagi abu-abu banget Ada kecil Atau-abu Atau-abu Baiklah, selesai dengan itu Jadi, kita akan melakukan Apa ya? Sangat-satunya 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 Nude lips kali ini Dan biasanya kalo Aku kayak At the airport Aku pergi ke Atau-apu yang lebih Casual Airport Outfit It's also Quite casual Little cropped Jean jacket Top I'll check the full look later I love this lip color And you have to know Temen-temen, aku gak tau deh Ada tau disini apa enggak But actually Aku tuh takut banget turbulence Jadi aku tuh kalo mau terbang Aku biasanya ngeliat berawan gitu Jadi itu jadi agak deketkan Oh my god Semoga Dia akan aman-aman aja Dia cukup Stabil Benerbangannya So that I can Maybe like Take a little nap Itu di kawasan Ini nih Ini di area Right around The airport Okay Off we go! Thanks for coming with me We're at the airport Tadi udah check-in And all of that We didn't get to get any shoots Karena aku kayak Repot sama tas And just I couldn't hold the camera But We're past the gate now Oh yeah And our gate Itu satu C So it's actually quite far Ooh, busy airport On a Sunday We're here The gang Hi 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 kak Philippe Hi 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 kak Toni Hi kak Toni Hi kak Toni So Two hour long now Hehehe Dan kita sekarang udah Landing Lagi mau landing Udah di Sunday Basically Maaf Masih Intinya kalo di Thailand tuh biasanya imigrasinya cukup rame So, biasanya kita dijemput spesial. Kita udah ngambil semua koper-koperan. Yang ada di belakang. Sekarang kita mau naik mobil. Yang auranya kayak Jakarta kan? Ada kayak Terminal 3. Terminal 3. Mirip banget. Terus kayak secara klimatenya tuh Bangkok juga. Mirip banget. Hai, kita di Bangkok. Hai, Mbak Kimi. Hai. Kita kenalan dulu ini Indira. Biasanya aku kalo dijemput disini, Aku di-provide dengan... Ked-dried fish. Ked-dried fish. Ked-dried fish. Ked-dried cumi squid. Aduh, ini aku suka banget yang kuning apalagi. Gitu. Biasanya sih orang ada kadang-kadang, you love it or hate it, because it's like very fishy. Texture juga kenyal-kenyal gimana gitu. Cuman aku tuh suka banget. Jadi, schedule-nya kita ngapain, Mbak Kimi? Kamu makan dulu, misalnya ke lunch dulu sedentar, Terus udah di-campin makanannya. Terus udah di-campin. Terus udah di-campin. Terus udah di-campin. Udah, jadi kita sekarang on the way ke hotel untuk lunch and fitting. As Maggie said. Bye! Itu bagus tuh, Mbak. Iya, kan? Itu kambuh banget tuh model kayak gitu juga. Oke, sekarang waktunya kita fitting. Jadi tadi udah nyampe ke hotel, terus kita udah makan. Pembelan makan yang kamu lakukan. Hai model-model kamu juga, kargo-karko? Ya. Kayak indira. Ini kira-kira berhubung. Kayak? These three are good to try. Aku baru aja nyampe set. Sangantuk itu, aku kayak ga bisa tidur semalem. Baru tidur jam 1. Terus kita udah harus berangkat jam 5.30. Good morning. Aku mata kapal. Hai, Kak Filipe. Hai. Tagi-tagi loh ini. Iya loh ini, aduh. Masih belum pada tangan kayaknya. Masih bengong-bengong gitu. Oh my God, kalian harus tau. Nails aku. Kemarin pake gel, terus aku tarik-tarik. Paksa, akhirnya jadi begini. Jadi aku akan di medicare juga hari ini sambil makeup. Oke, update progressnya. Rambutnya udah diangkat seperti ini. 50% ya? Rambut. Progress check, 50% hair. Nails aku juga udah bagus. Nah. Dan kemudian waktu untuk rutin kopi aku. Aku ga tau kenapa sekarang jadi suka old blue gitu loh, Kak. Enak sih emang, Kak. Iya, terus dia agak... Kalau bisa mencampurnya mau seberapa? Ada kalori juga. Tapi terus bisa dipetaruh. Dash of my old world. Dash! Dash! Progress check. Tinggal apa lagi, Kak? Ujung mata. Ujung mata. Mbak Kiki, tadi kata orang menipedinya, hari ini hari pertama bangkok hujan. Oh iya? Semenjak 6 bulan. 4-6 bulan gitu. Terus dia bilang, you brought rain. Wah, alhamdulillah. Kamu ada di banyak lipsticknya juga ya? Amin. Bagus deh, Kak, warna lipsticknya. Bagus ya? Aku sama Kak Phillipnya udah berapa tahun ya, Kak? Dari kamu kecil ya? Dari komersial... Komersial juga ya waktu itu ya. Komersial face care. Aku masih kecil. Kayaknya kelas, berapa sih? 14 tahun gitu kali ya? 14 tahun, bener. Jadi udah berapa tahun? 15 tahun. Hampir 15, Kak. Wow, gila! 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 Sedih kalau bisa kemana-mana-mana gitu kan. Langsung. Philippe, terus waktu dulu kesan-kesannya aku kayak gimana? Pasti aku diem banget ya, Kak? Dulunya. Kamu diem. Aku itu kalau lagi syuting suka nasi kotak. Mau makan apa enggak, Kak? Aku kasih nasi kotak aja, Kak. Dulu? Iya, bener-bener. Sebenarnya benar. Terus abis itu apa yang berubah? Aku nggak tahu. Sebenarnya masih tinggi. Masih, cuma saya lebih healthy aja. Iya, karena kalau sekarang nyarinya healthy. Terus aku sekarang agak menghindari nasi yang terlalu banyak. Jadi kalau nasi kotak kan nasi udah benar ya? Benar, ya benar. Jadi itu yang bikin susah. Jadi akhirnya ada satu titik di mana aku berhenti makan nasi kotak doang. Karena harus di suprumen dengan protein dan sayur-sayur yang lain. Tapi sampai sekarang aku sebenarnya suka makanan kotak sih, Kak. Iya, masih suka nyari. Jadi kalau mau makan, eh aku cek dulu nasi kotaknya ada apa. Karena kalau yang kayak ayam-ayam atau tempe-tempe pedes gitu, kayak... Walaupun sekarang nasinya diganti nasi merah ya. Nasi ganti nasi merah. Kita sudah selesai. Sudah selesai. Oke, kita harus di set 20 menit lagi. How cute! Mini! Oh my god, lucu deh. Outside berpercaya ada dua tipe orang di dunia ini. Coklat-coklat dan coklat-coklat yang di penyakit. Ini kesempatan aku. Oh my god, aku harus melakukan pekerjaan yang baik. Karena ada orang belantungan selama aku syuting. Jadi aku nggak boleh pulang-ulang terus, kasihan. Cieh. Suasana syuting cukup ramai. Kita lagi... Berubah set. Ya aku menunggu. Kita duduk di sini. Ini kisah. Kisah! Emang kalo syuting itu sebenernya... 30% syuting, 70% nunggu. Memang begitu. Karena itu sebenernya... Kalo kita ngeliat iklan atau ngeliat hasil... Kalo kita hanya melihat... A small portion... A small portion... Of what actually... Gets done... During the day. During the shoot. Karena... Teamworknya tuh bener-bener... Luar biasa gitu sih. So if you see... Dia tuh orangnya banyak banget sebenernya. Cepat kan muteris. Lenggit motivated,aa kan? Kalo kita takis. Uwa kan? Uwa kan? 3..2..1..Action! We're on set Just one thing, with those socks You got any other socks? What do your socks say? We're on set 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 Inilah situasi kakak di syuting Masih ada pergosipan Lagi gosip Ketawannya Okay, progress check Kita sekarang Apa sih ini? Ngapain ya? Sebenernya masih ada dua Masih ada dua Tapi disini Kita satu lagi sebelum makan siang Sekarang udah jam satu Dan aku lapat Banget Oh my god And I can't wait to eat like Thai food Mbak, kita makan apa ya? Kupla-kupla Masih ada kupla-kupla 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 All in Action! Get that outside Get it Time-nya Weeey Our favorite time Our favorite moment of the day Lunch time Aku pengen kasih liat Aku biasanya selalu Pesen Apa? This is like Chicken Basil Telur Aku gak tau kenapa, kalo di Thailand tuh masak telurnya sangat-sangat crispy. Terus ini ada tom yum, tapi tom yumnya yang clear. And then... Wow, udang. Selamat makan! Selamat makan! Dessert! Ini durian. Oh my God, durian sticky rice. Ini kayak langgaran aku setiap kesini. Kalian tau gak sih aku suka banget durian? Durian! Aku gak tau kenapa, semenjak aku sekolah di luar negeri, aku tiba-tiba jadi suka banget sama durian. Oke, rumahnya oke. Old Side. Enaknya bikin lupa sekali. Gitu lah. Oke, jadi hari ini sebenernya termasuk agak ngaret ya syutingnya. Tapi... Itu juga... Pertama karena kompleksitas... Pertama karena konsepnya tuh agak-agak komedi dan segalanya. Jadi, detail kecil memang penting, walaupun 15 saat. Ya kan, Kak? Ya. Kayak ekspresi atau apa, tuh aku harus keliatan banget kayak... Sitcom ya kan? Jadi, sekarang kita udah pindah lagi ke next list of the agenda. Best agenda on the list. Yaitu kita mau photoshoot. Dan... Konsepnya pake kamera, pengen kayak efek-efek kamera film gitu kan. And... It's me and these little wheel outside, in front of the fridge. We practice! Look number 2, for the photoshoot. Somebody will love me! Yay! Yay! Yes! We can watch that. We can watch that. Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! I don't know... Yeah, can I try to take a peek? Yeah. It's a very good shot. Yeah. It's good. One, two, three! Thank you! Thank you! Thank you so much! Thank you! Woo! Oh my gosh! Kita ini udah kelar! Aku siapa ya? So, honestly, setiap shooting itu punya challenges masing-masing biasanya. Atas belay, kadang-kadang hujan, kadang-kadang weather. But... Today was fine. The only challenge was that tempat shootingnya tuh panas. Thank you! Thank you, Teran! It's a wrap. I'm tired. But it was a good shoot. Thank you, everybody! Terima kasih! Thank you! Alright, thank you guys for following me on my vlog. Checking out. Toodles!